Pemirsa jembatan timbang di Kecamatan Muaratan Besi terpantau kosong. Bahkan truk bermuatan batu bara kerap hanya melewati jembatan timbang yang seharusnya digunakan untuk melihat jumlah tonase yang dibawa. Beginilah suasana di Jembatan Timbang Kecamatan Muaratan Besi Kabupaten Batanghari. Dalam pantauan tersebut terlihat beberapa truk bermuatan batu bara dan truk bermuatan bareng hanya melintas saja di depan jembatan timbang. Rahmat Koordinator Jembatan Timbang Kabupaten Batanghari Sati Konfirmasi mengatakan bahwa untuk jembatan timbang buka selama 24 jam. Namun untuk anggota melaksanakan giat harus dalam keadaan sepi. Dirinya menjelaskan giat sulit dilaksanakan untuk menghindari kemacetan bahkan dirinya mengaku untuk saat ini kendaraan tidak ada laki yang masuk jembatan timbang. Bahkan banyak kendaraan yang melebih tonase dan dilakukan tindakan tilak. Berdasarkan catatan saat ini ada 6 kendaraan yang sudah ditilang. Dengan alasan kendaraan tidak mau masuk jembatan timbang yang disebabkan banyak kendaraan tidak memiliki bukir. Dirinya juga menjelaskan berdasarkan data saat ini kendaraan batu bara berjumlah kurang lebih 4.000. Jadi jika masuk jembatan timbang maka diperkirakan akan menjadi macet total. Kalau untuk aktivitas timbang kami kan buka setiap 24 jam. Cuma kalau segera pagi anggota setelah hampir pagi dia melaksanakan giat sampai posisi kenarahannya kegelamberan sepi. Jadi baru anggota agak segera di kantor sebagian ada yang masak. Sebagian ada sempat di sini. Lanjutnya sore, sore kami juga giat. Ini baru habis giat tadi. Tapi kalau sudah masuk maghrib anggota mau giat kendaraan sudah batu bara sudah banyak keluar. Jadi apabila kami giat terjadi kemacetan. Dan lagi kadang-kadang kami malam giat bersama dengan anggota polisi. Itu kadang jam 9 lewat. Tunggu keadaan batu bara sudah lewat sebagian. Juni Firdaus, Jek TV, Leporka. Jek TV, Leporka. Jek TV, Leporka. Jek TV, Leporka.